Hah, melihat budidaya kepiting sudah. Sekarang Unyel mau ngajakin teman-teman mukbang kepiting nih. Yeay, yuk kita kemon. Tuh liat, kepitingnya besar-besar kan. Kepiting bakau ini masih fresh lho. Didatangkan langsung dari Papua yang dikenal punya kepiting dengan kualitas paling enak. Mantap. Kepiting bakau bakal dibersihkan dari lumpur yang masih menempel. Habis itu potong-potong deh. Mulai dari capit, terus belah cangkangnya. Dan bersihkan insangnya. Lanjut ke proses steam. Biar daging kepiting dan semua seafoodnya matang. Ketimbang direbus, proses pemasakan seperti ini lebih tepat. Karena syari dan nutrisi pada seafoodnya tidak terbuang. Wah, keren ya. Sekarang tinggal masak sausnya. Kalau yang lagi dibuat ini, cisi saus kesukaan Unyel nih. Dan tadaa, sudah jadi deh. Ayo, Abi dan Michelle. Saatnya kita cobain masakannya. Hahaha. Wah, kepiting gak cuma enak. Tapi juga kayakan lemak esensial berupa omega-3. Yang baik buat kesehatan jantung. Juga sistem kekebalan tubuh. Lemak esensial itu kan gak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Makanya perlu banget asupan-asupan seperti ini. Dibanding udang, kepiting jelas punya kadar kolesterol yang lebih rendah. Juga punya kandungan protein yang tinggi. Namun rendah lemak dan kalori. Nah, kalau teman-teman suka banget sama hidangan laut kayak gini. Punya saranin sih buat selalu imbangi dengan konsumsi makanan sehat kayak seret. Seperti sayur dan buah-buahan ya. Jangan lupa, sama olahraga juga. Mantap! Eh, eh, Den Unyil. Bawa apaan tuh? Eh, Unyil tadi habis main ke apartemen kepiting, Pak. Nih, dapet oleh-olehnya. Hehehe. Yaelah, Den. Gaya amat. Kepiting aja sampai tinggal di apartemen segala. Hehehe. Tau gak sama pengen mau. Yaudah, Nih. Unyil kasih deh kepitingnya. Asik. Rezeki gak kemana ya, Nyeng. Ayo, Nyeng. Cepetan tangkap kepitingnya. Eh, eh. Kok enyeng sih, Bos? Enyeng mana berani. Takut kecapit tau. Yaelah, Nyeng. Cuma kecapit doang. Ah, cepet, Nyeng. Biar bisa langsung dimasak nih. Wuh, tapi sakit kan, Bos? Hehehe. Loh, kok mana kepitingnya? Duh. Duh. Nyeng. Jangan colek-colek dong. Siapa yang colek, Bos? Duh. Duh. Tuh kan, sakit tau. Gimana sih, Bos? Orang tangan enyeng aja gak nyampe. Wah, itu, itu, itu kepitingnya, Pak. Kepitingnya nyakut di belakang pangga. Wah, tolong. Tuh kan, bos! Ampun! Kepiting! Tuh kan, bos! Tuh kan, bos!